Halo Badminton Lovers, Indonesia mengirimkan sebanyak 17 wakil pada BWF World Tour, Thailand Masters 2024 dengan level BWF Super 300. Turnamen ini digelar pada Selasa 30 Januari hingga Minggu 4 Februari. Mereka adalah dua wakil Tunggal Putra, ada Alwi Farhan dan Tommy Sugiyarto. Tommy Sugiyarto menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang harus memulai laga dari babak kualifikasi. Sementara di Tunggal Putri, ada Esther Nurmi Triwardonyo dan Komang Ayu Cahyadewi. Alwi Farhan dan Komang Ayu mendapat promosi ke babak utama, usai banyaknya pemain yang mundur dari Thailand Masters 2024. Sementara di Ganda Putra, ada Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri, Leo Rolikarnando Daniel Martin, pasangan debutan baru, Yerimiya Erick Yoseyakop Ramitan dan Rahmat Hidayat, dan pasangan non-Platnas. Sabar karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi yang baru saja mendapat sponsor baru. Yakni Warung Stik dan Sheik, dimana Hendra Setiawan dan Muhammad Asan sudah lebih dulu didukung mereka. Kemudian ada empat wakil dari Ganda Putri. Ada Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiyarto, Melisa Trias Puspita Sari dan Rahel Alesharos, juga Jesita Putri Miantoro dan Febi Setia Ningrum. Sementara di Ganda Campuran ada lima wakil, Rino Fripaldi Pita Hani Tia Sementari, Reha Noval Kus Haryanto dan Lisa Ayuku Sumawati, Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila Putri Pranata, Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah, dan pasangan non-Platnas, Dejan Ferdinansyah dan Gloria Emanuel Wijaya. Dari ke-17 wakil tersebut, 6 wakil Indonesia akan berlaga di hari pertama Thailand Masters 2024 pada selasa besok 30 Januari. Babak kualifikasi sendiri akan dimulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat maupun Thailand, mengingat waktu Indonesia Barat sama dengan waktu Thailand. Sementara babak utama sendiri akan dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tommy Sugiharto akan menjadi wakil Indonesia pertama yang berlaga di babak kualifikasi, di mana Tommy akan bertanding pada match kedua di lapangan 2. Pemain senior tunggal putera Indonesia ini akan menghadapi wakil India Sangkar Mutusami Subramanian, sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Kemudian di lapangan 3, ganda putri Melisa Trias Pusvitasari dan Rahel Alisha Rus akan menghadapi wakil China, Li Yijing dan Luo Sumin. Pertandingan mereka akan berlangsung sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Sementara sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiharto akan menghadapi wakil Amerika, Annie Su dan Carrie Su. Beralih ke lapangan 1, sekitar pukul 17.30, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana, yang menjadi unggulan kedua di ganda putera, akan menghadapi pasangan Kanada, Dong Adam dan Neil Yakura. Masih di lapangan 1, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, yang menjadi unggulan keempat, akan menghadapi wakil Taiwan, Chang Ching Hui dan Yang Cingtun. Sementara di lapangan 2, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, pasangan ganda putera sahabar karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlefi Isfahani, akan menghadapi unggulan tujuh dari Taiwan, Li Jihui dan Yang Poswan. Terima kasih telah menonton!